Apa yang abah mau lakuin? Ya ayam jagung, tugasnya kan beli ayam, cuma ayam jagungnya jadi patung. Jadi patungnya itu sebenarnya gak bisa bergerak-gerak, gak bisa ngomong-ngomong, gak bisa kukuruyuk. Kalau pagi gak bisa kukuruyuk, kan tiap mangkok, tiap mangkok mau ada in China. Nov, kamu pasti tau di ceritanya, kamu gak mau cerita nih. Yoi, aku senang kali kau datang disini. Terima kasih banyak. Pada saat hatiku sedang berbunga-bunga, aku gak nyangka loh, kamu itu ternyata, ah, gak usah aku komen lagi lah ya, udah banyak pasti yang uji kamu ya. Aduh, grepul. Kamu tadinya tuh pramugari. Iya, pelanggan. Yo, terus kamu masih bertugas apa? November tanggal 16, sudah tidak. Kenapa? Memutuskan untuk lebih fokus untuk membantu orang yang terlantar di jalan, atau membutuhkan. Karena jujur, kalau kita cari uang, kita bisa cari uang dengan cara apapun, tapi ketika kita membantu orang lain, itu bahagianya tidak bisa dibayarkan dengan uang. Seperti itu. Ini kata-kata seperti diatur ini. Oh enggak. Kamu udah biasa berbicara seperti ini, atau itu emang dari kamunya sendiri pribadi karakternya begitu? Iya, karena gue tahu kayak gini. Kenapa? Gini-gini, kamu punya penghasilan. Iya. Sudahnya kamu tinggalin penghasilan kamu untuk ngerjain sesuatu yang masih belum jelas gitu ya. Apalagi di jalanan, wanita secantik kamu. Terus juga, ya pasti kan, berapa banyak sih yang mau ngelakuin hal kayak gitu. Tapi, buat aku, aku percaya rencana Tuhan itu pasti indah, dan pasti ada jalan ketika kita berbuat kebaikan gitu. Dan enggak perlu takut kita kehilangan jabatan, atau kehilangan uang, karena rencana Tuhan itu pasti yang terbaik buat kita. Dari mana kamu bisa berpikir seperti itu? Itu kok enggak mungkin datang tiba-tiba perkataan itu? Enggak tahu emang hati aku ngomong kayak gini. Dari sejak kapan? Sebelum aku nge-vlog, aku udah ikut kegiatan sosial, jadi kalau ngeliat Instagram aku di bawah-bawahnya, di feed-nya itu. Suka banget untuk berbagi sama teman-teman kita yang kurang beruntung, karena buat aku pribadi ya, kita hidup satu kali, kita harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu hikmatnya. Tapi sebelum ke sekarang, dulu-dulunya itu apa sih yang menyebabkan satu hal yang menyebabkan kamu akhirnya ke sana gitu loh. Tiba-tiba, aduh, kayak misalnya kan kita lihat jalan, tiba-tiba kita ngerasa ada related dengan apa yang dialami orang itu. Terus gimana-gimana? Jujur, ini zonenya manaku ketika aku membantu orang lain. Aku juga manusia biasa ya, masih muda. Jadi pernah kita bergaul gitu sama teman-teman yang bisa dibilang sosialita gitu di Jakarta. Tapi ketika aku turun terjun langsung membantu saudara-saudara kita yang kurang beruntung, itu tuh rasa yang mungkin aku tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata gitu. Itu pertama kali kamu ngelakuin? Pertama kali ngelakuin. Ada rasa? Ada rasa hati yang ngebuat aku nyaman gitu. Jadi buat aku, aku bisa meninggalkan semua pergaulan aku dan aku lebih fokus untuk membantu orang terlantar, tidak bisa dibayarkan dengan bergaulnya aku dulu itu. Aku ngeliat apa yang kamu kerjakan ini kan sekarang apa ya, itu masih belum masuk di sense aku. Karena gak banyak nih orang yang mau ninggalin kerjaan yang udah jelas penghasilannya, udah ada jaminan ke depannya untuk turun ke jalan nih. Terus kamu, saya liat di Youtube kamu, nolong, bersentuhan langsung, terlibat dengan orang dengan gangguan jiwa. Kenapa? Bikin saya, logika saya ngerti gitu loh. Kenapa kamu mau ngelakuin itu sejauh itu gitu loh. Karena, sorry ya, klise banget. Karena buat saya pribadi, orang kemudian, ya saya suka menolong. Banyak orang suka nolong. Banyak. Cuma ujung-ujungnya sih emang berbau-bau pencitraan aja sih gitu loh. Tapi itu oke. Kalau buat saya, ketika kita melakukan suatu hal yang baik untuk pencitraan itu oke. Tapi akan lebih oke ketika pencitraan itu dibarengin, emang datangin dari hati. Ini yang aku mau tau. Kalau aku pribadi, aku pertama kali bersentuhan langsung dengan ODGJ, itu aku waktu itu pernah diajak sama konten sebelah. Terus aku merasa feel-nya kayak apa ya, misalnya gini loh, ODGJ itu kan orang dengan gangguan jiwa, itu bermasalah akal pikirannya. Iya. Terus dia tidak bisa melakukan aktivitas layaknya orang normal. Jadi ketika kita membantu, itu tuh rasanya tuh kayak menyadarkan aku akan beruntungnya hidup aku yang sekarang ini loh. Karena itu takdir mereka. Itu bukan pilihan mereka. Mereka juga tidak mau seperti itu. Tadinya nggak ada di kepala kamu nih? Nggak ada sama sekali. Jadi kamu kayak, ah gue pengen coba gitu. Aku mau coba, jadi mau coba nemu feel-nya dan tidak merasa jijik sama sekali. Karena aku tau, yang tadi aku jelasin, itu bukan pilihan mereka, itu adalah takdir. Kalau kita nggak bantu mereka, siapa lagi yang membantu. Gimana proses awal kamu nyari mereka sampai kemudian akhirnya kamu urus? Contohnya Aba Ismail ya. Ah, ini nih orangnya nih. Si Aba Ismail ini. Silahkan monggok. Aba Ismail, aku temuin di Cibinong. Terus aku dapat info dari subscriber aku, dia info katanya, minta tolong banget ada ODGJ, kondisi tangannya kan pake cincin semuanya. Terus Abahnya diikat-ikat, tali-tali-tali sampai seperut-perutnya dia, sampai di kaki-kakinya. Itu sebadahnya diikat-ikat sama dia. Dia telantar itu kurang lebih 20 tahun di jalan. Iya. Gitu. Nah terus, aku temuin dari setengah satu, aku di jalanan ngeber-ngeber dia sampai jam 5. Akhirnya dia luluk. Kan dia lari-lari. Sembar diikat. Maksudnya dia? Dia ngikut diri dia sendiri. Oh, dia ngikut diri dia sendiri. Dia menyakiti diri dia sendiri. Oh, dia menyakiti diri dia sendiri. Terus tangannya hilang, jarinya itu juga akibat apa? Di operasi sama aku. Oh, tapi waktu itu masih utuh. Masih utuh. Terus, apa, jarinya dia udah bengkak, infeksi. Iya, infeksi. Nah, terus akhirnya aku, pertama itu aku masih bersihin dia doang. Bersihin, cukur-cukur, dan dia gak mau mandi. Aku gak bisa maksa. Karena kita baru pertama kali kenal, kayak kita nih kenal kan juga belum nyaman kan. Betul. Nah, akhirnya aku coba, aku ingatin, aku akan dateng lagi nih. Aku janji sama diri aku. Aku akan bawa tim dina sosial langsung untuk evakuasi dia ke rumah sakit. Nah, akhirnya dibawa langsung ke rumah sakit. Eh, dibawa tim dina sosial langsung dibawa ke rumah sakit. Dan melakukan operasi besoknya. Biayanya? Biayanya, ya sendiri gitu. Terus kemudian, pada saat kamu akhirnya ketemu nih sama Abah. Itu ada perasaan apa? Perasaan sayang banget sama Abah. Karena aku belajar banyak sama beliau ya. Iya. Kenapa aku bilang belajar banyak? Karena buat aku, aku belajar kesabaran dari beliau. Belajar, dia telantar di jalan, tapi tidak pernah mengeluh. Terus, tidur di emperan jalanan selama berpuluh-puluh tahun. Dengan makan mungkin seadanya dikasih sama orang. Jadi, aku sekarang rawat Abah. Itu aku belajar banyak. Atas dasar kasihan? Kasihan sih, pertama iya. Ada lah pasti kasihan. Kasihan iya, karena udah tua kan dia. 47 umurnya. Jadi, aku pengen banget aku bisa bermanfaat di sisa hidupnya dia. Namanya umur kita gak ada yang tau ya. Bisa aku duluan atau Abah duluan. Tapi, seenggaknya aku bisa berperan serta untuk merawat Abah. Untuk membalas waktu dia di jalan itu terlantar. Itu walaupun aku bukan siapa-siapanya. Berarti karakter kamu adalah seorang wanita yang suka ketika kehadiran kamu itu memberi manfaat buat sekitar kamu. Itu satisfection kamu ya? Iya. Jadi, kamu ngerasa nyaman dengan diri kamu sendiri ketika hidup kamu ini bisa memberikan manfaat buat... Ya, yang kamu sentuh. Ada orang kan satisfeasinya beda-beda ya? Ada yang narkoba, ada yang main cewek, ada yang main cowok. Tapi kamu beda banget. Unik sih sebenarnya. Terus si Abah sendiri ketika berinteraksi sama kamu, awal-awal gimana? Awal-awalnya dia kan biasa hidup di jalan, otomatis adaptasi tinggal di rumah. Iya. Lumayan ya. Jadi, pertama sulit tidur. Terus, aku konsultasi sama psikolog. Terus, dia sekarang... Katanya kan sering kabur ya. Jadi, dia udah bertemu sama adiknya nih ceritanya. Terus, katanya Abah itu kenapa dia telantar di jalan? Karena dia kabur. Oh, dia kabur dari rumah adiknya. Dari rumah adiknya. Nah, terus... Aku tes di rumahku. Aku di rumah nggak pernah aku kunci. Jadi, aku buka aja. Dan sama sekali dia nggak pernah mau kabur. Lucu ya? Iya, makanya. Terus, maka aku sempat tanya sama Abah. Abah mau nggak kabur pergi dari rumahku? Terus, Abahnya nggak mau. Terus, kenapa dia kabur dari rumah saudaranya waktu itu ya? Nggak tahu. Sampai sekarang masih belum tahu ya? Nggak tahu. Nggak tahu atau ditutupi? Nggak tahu. Ditutupi juga nggak apa-apa. It's okay. Ditutupi ya? Iya, ditutupi ya? Ya, it's okay. Karena ada hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dikasih tahu. Iya. Oke, jadi ketika kamu pertama kali ketemu sama Abah itu... Si Abah itu ada nggak reaksi kayak... Nggak suka sama kamu berusaha untuk... Yang ngelakuin hal yang berbahaya gitu... Nggak pernah sama sekali. Kamu takut nggak pertama pas ketemu? Pas pertama takut karena kan... Namanya dia di jalan gitu terus agresif kan pertamanya. Tapi kesini-sininya nggak sama sekali. Jadi bener-bener dia kayak sayang sama anaknya Abah itu. Pernah nggak sih punya pikiran, oke saya setuju tuh. Kan dia tinggal sama kamu nih. Tiba-tiba pernah nggak terlintas kepala kamu? Ya biar bagaimanapun Abah kan dulu... Pernah kurang ya secara kejiwaan. Tiba-tiba dia... Dia kan sebenarnya nggak normal gitu ya. Tiba-tiba dia gelap mata gitu. Pernah nggak terlintas di kepala kamu? Nggak ada tuh. Nggak ada. Setangguh apa kamu ini wanita? Gila, bener. Nggak. Karena aku tahu karakter Abah... Dan aku yakin dia tuh tahu di hati dia kalau niat aku baik untuk bantu dia. Untuk merawat dia. Dan aku percaya dia ya, nggak akan jahat sama aku. Berarti tuh keyakinan yang ada di hati kamu ya. Iya. Iya, keren banget. Terus Abah ikut juga nih? Ikut. Oh iya Abah ada di sana. Nanti kita undang juga ya. Iya, iya. Nah kalau aku lihat juga kan dulu video kamu. Kayaknya tuh susah banget buat kamu ngeyakinin... ...mereka nih biar kamu bisa urus. Gitu kan? Abah salah satunya. Terus gimana tuh akhirnya caranya? Kamu akhirnya bisa... Ngeyakinin orang lain ya. Aku sih... Disini aku kenapa bikin konten soal Abah? Abah kan sekarang udah punya Youtube juga kan? Oh punya Youtube? Iya udah punya Youtube. Baik. Jadi kenapa aku bikin Youtube soal Abah? Karena disini Youtube aku... Aku pengen banget untuk keseluruhan aku... ...mencari orang terlantar... ...atau ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa. Dan aku pengen Abah itu fokus di Youtube-nya dia... ...untuk kesehariannya dia. Dan proses kesembuhan dia. Jadi aku pengen banget memotivasi... ...orang-orang atau yang mempunyai keluarga ODGJ... ...untuk tidak dibuang. Untuk tidak dijauhi. Untuk tidak dikucilkan. Karena aku selama ini di jalan... ...aku tahu banget banyak banget yang dibuang. Banyak banget yang... ...sengaja ditelantarkan. Dititipkan ke Yayasan. Karena gak kuat sih. Karena untuk bisa ngurus mereka harus sabarnya... ...ekstra sabar. Betul. Karena aku percaya... ...kalau ODGJ itu yang dibutuhkan... ...cuma kesabaran dan ketulusan. Ketika kita udah komplit melakukan itu... ...dia akan bisa tahu ketika kita benar-benar... ...menyayangi mereka dengan hati. Itu sulit di jaman sekarang. Banyak yang punya kesabaran dan ketulusan. Kita aja kadang-kadang gak sabar... ...dan terus sama diri kita sendiri. Udah pasti lah. Tapi kalau aku jujur, aku sebagai manusia juga... ...kadang masih... ...kadang kesabarannya untuk diriku ya... ...masih ada... ...kadang lelah atau apa gitu. Tapi kalau untuk aku nge-treat orang... ...atau sama orang lain... ...insya Allah sih semaksimal mungkin... ...aku akan sabar. Aku tuh masih kayak... Ini dari seorang wanita... ...berusia 26 tahun. Wow. Itu gimana banget gitu. Buat aku. Terus... Aku lihat ya Kak. Kayaknya kamu berusaha banget... ...untuk ngasih harapan sih. Kalau menurut aku. Kamu mau ngasih harapan buat... ...orang lain yang punya saudara... ...ODGJ. Bahwa mereka bisa sembuh nih. Dan hanya perlu tulus dan sabar nih. Tapi kan gak semua orang bisa ngelakuin ini nih. Tulus dan sabar nih. Dan banyak banget nih... ...ODGJ di luar sana gitu loh. Gimana? Makanya aku pengen banget... ...aku bikin konten seperti ini kan... ...aku mengedukasi... ...untuk... ...yuk kita sama-sama untuk lebih peduli... ...terhadap... ...OT, orang telantar, ODGJ... ...kalo bukan kita siapa lagi gitu. Karena kalo jujur... ...aku yang... ...kerja cuma satu orang... ...itu gak akan bisa... ...membantu di seluruh kota ini gitu. Tapi kalo... ...ayo kita sama-sama gitu... ...untuk tergerak dari hati masing-masing... ...kan itu... ...akan berkurang... ...orang telantar di jalan gitu. Betul. Itu betul banget. Cuma kan... ...kalau secara manajemennya memang... ...itu akan... ...perlu di... ...buat sih sebenarnya. Karena akhirnya... ...niat yang baik... ...kalo kemudian... ...tidak... ...dijalani dengan... ...sikap yang dewasa... ...atau perencanaan yang baik pun akan... ...hilang niat itu. Betul. Gak akan sampai gitu loh. Yang seringnya terjadi kan banyaknya hal-hal seperti ini... ...yang kemudian... ...menginspirasi... ...orang simpatik... ...hanya sementara waktu... ...dan kemudian pergi. Novi mungkin suandai menikah. Punya suami. Punya anak. Mungkin akhirnya ada benturan... ...dimana sudah tidak bisa lagi kesana. Itu bisa loh terjadi. Betul. Tapi harapan itu tetap harus ada ya. Iya. Karena emang... ...soga... ...aku kan gak tau namanya jodoh ya. Betul. Tapi aku pengen banget nanti suatu saat... ...kalau emang punya pasangan... ...semoga ada yang bisa terima keadaan aku... ...seperti ini. Maksudnya... ...mensupport aku ketika aku mau berbuat... ...kegiatan sosial gitu. Karena... ...aku akan menjelaskan sama... ...orang tersebut... ...bahwa kita hidup dunia ini... ...emang harus berguna buat orang lain. Kalau kita tidak berguna... ...untuk apa kita hidup. Setuju. Tapi kalau misalnya orang itu gak bisa terima kondisi itu... ...artinya kan visi-misi dia mungkin... ...berbeda. Apa yang kira-kira Novi lakukan? Cinta loh ini. Berat loh. Aku akan tetap... ...perjuangin orang Telanta dan UDGJ. Makanya... ...sampai saat ini belum kepikiran untuk menikah sih gitu. Dan aku pengennya... ...berjalanan waktu aja aku pengen berguna aja. Kamu kan tadi cerita... ...aku callback ke belakang dikit. Kamu cerita kamu adalah seorang donatur. Ada uang kamu kasih. Dari mana uangnya? Dari kamu sendiri? Oh dari aku sendiri. Atau kamu mengumpulkan... ...donasi dari tempat lain? Gak ada. Aku gak ada open donasi gitu gak ada. Kamu orang kaya? Gak aku gak kaya. Aku berkecukupan. Alhamdulillah. Tapi kan kalau setiap waktu kamu kasih donasi... ...harus ada sumbernya dong. Kalau kamu sendiri udah berhenti dari... ...kerjaan kamu. Kan waktu itu belum. Kan aku berhenti ini baru 16 November. Nah kalau sekarang gimana? Kalau sekarang ya berjalannya waktu aja. Oh kamu ada bisnis juga? Iya lumayan. Ini akan berat loh. Gitu. AdSense gak segitu gede kok... ...untuk menolong itu semua. Bener kan? Betul. Iya. Makanya kadang-kadang aku mikir... ...gila-gilanya orang tuh bikin konten... ...untuk nyari AdSense. AdSense itu gak segede itu. Betul. Bener kan kamu juga ngerasain sendiri. Nah aku sebenarnya kepengen banget sih... ...ngobrol sama si Abba. Karena dari tadi fotonya dia ada di depan gue. Kita bisa ngobrol sama si Abba kali ya? Boleh. Dia udah bisa bicara normal gak sih? Normal 90% dia udah... ...kondisinya udah membaik banget. Tadinya bisa komunikasi? ...kalo liat konten pertama aku... ...dia tuh kalo ngomong tuh tinggi banget adanya. Jadi teriak-teriak. Do terus ya do. Terus akhirnya... ...kelama-kelamaan dia ngeliat kita kan... ...ngobrol biasa terus dia adaptasi sendiri. Oh jadi dari melihat itu... ...dia terbiasa untuk ngikutin. Yaudah kita ajak aja ya? Boleh. Ajak si Abba ya? Eh. Bah. Eh. Aduh jangan gitu. Eh kasih minum. Abba harus minum hari ini. Abba saya Denny. Abba Ismail namanya ya. Tapi Abba ngerti nih kalo aku ngomong ya? Ngerti. Ngerti ya? Abba umur berapa? Umur berapa? 40? Tuh. Eh? 47. 47. 47? Iya. Tau dari mana umurnya 47? Adiknya. Oh dari cerita adiknya. Oh jadi Abba nih udah ketemu adiknya. Udah cerita. KTP dan kakak itu di rumahku. Oke. Abba aku mau nanya. Kalo inget aja nih ya. Abba dulu di jalanan lari dari rumah kenapa? Ini tugas beli ayam. Oke. Oh beli ayam dulu. Terus. Nggak ingat. Iya. Nggak ingat. Terus Abba waktu ketemu sama Novi. Apa yang Abba ingat? Ya gue beli ayam. Itu ayamnya jadi patung. Ayam jadi patung. Iya. Itu yang Abba ingat? Iya. Oke. Terus Abba ingat nggak ketemu sama wanita di samping Abba? Novi. Abba panggil aku siapa? Panggil apa? Panggilnya mirip Yeni Rahwani. Hah? Yeni Rahwani. Siapa itu? Teman sekolahnya dia. Oh. Manggilnya? Oh oke. Cinta pertama Abba? Ah. Ditelusuri nggak nama Yeni? Nggak ada yang kenal. Oh nggak ada yang kenal ya? Iya. Abba. Abba waktu ketemu Yeni. Ingatnya apa? Yeni Rahwani. Iya. Novi yang di sebelah Abba. Ingatnya apa pertama lagi ketemu? Nggak tau pernah gurum. Gurum? Gurum. Oh nggak jelas liatnya? Iya. Terus-terus? Terus Abang kelas galak. Oh Abang kelasnya galak. Iya. Abba betah nggak tinggal Amba? Novi. Enggak. Betah? Betah. Kok nggak lari kabur lagi? Iya. Kok nggak kabur lagi? Kenapa? Abah mau kabur lagi nggak dari rumahku? Enggak. Enggak. Kenapa? Iya. Betah? Betah. Kenapa? Karena ada yang paling masak. Oh Abang suka makan. Iya. Novi jago masak? Wondoh. Jago? Wondoh. Wondoh. Wondoh tuh asis yang rumah tangga di rumah. Oh oke. Oh asis. Oh yang masak. Saya pikir kamu yang masak. Aku juga bisa. Aku pernah masak ya Abah? Pernah masak. Ayam apa? Ayam. Ayam apa? Ayam bubur. Ayam gulai. Ayam gulai. Soto betawi. Enak nggak Abah? Jujur. Enak nggak? Iya. Asik. Asik ya? Asik ya? Dia kalau ditanya enak dia nggak bisa jawab. Bilangnya asik dia asik. Asik ya? Iya. Jadi kondisinya Abah tuh sebenarnya masuknya udah normal atau masih fase proses kesana? Masih fase proses. Udah berapa lama ya berarti dari sejak kamu ketemukan sampai kondisi Abah sekarang? Dua bulan lebih sama. Tinggal sama aku satu bulan lebih. Oh baru ya? Terus proses aku kenal Abah dua bulan lebih. Ini fotonya dia nih. Terus sekarang begini. Abah lebih suka diri Abah yang dulu apa yang sekarang? Yang sekarang? Iya. Yang sekarang? Ini dulu jenggotnya panjang ya? Iya. Sekarang jenggotnya udah dipotong. Lebih suka yang mana? Iya. Lebih suka yang mana? Iya. Abah suka olahraga gak? Eh? Olahraga. 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 Suka. Iya main sepeda. Main sepeda. Iya. Kalau basket suka gak basket? Basket dulunya wis. Dulunya hobi cuman udah udah ini. Udah jarang main lagi. Belum main basket Abah? Iya dulu. Ingat? Iya. Udah upshot diri nih. Bisa Abah? Bisa. Mau tanding lawan pebasket sombong gak Abah? Ada temen saya pebasket sombong. Mau lawan? Enggak. Enggak ya? Udah, udah. Udah lemah main basket. Udah lemah. Enggak lah. Abah masih kuat. Iya kelihatan Abah masih kuat. Terus Abah juga katanya suka Bruce Lee. Bruce Lee. Bruce Lee suka. Yang bila diri. Tau? Bila diri? Itu ilmunya tinggi. Ilmunya tinggi bener Abah. Tinggi dia. Makanya suka pilak. Orang kalau ilmunya tinggi suka pilak Abah. Terus Abah sekarang. Kalau tinggal sama Novi. Kedepannya pengen apa? Pengen bisa nyetir motor mobil. Jetir motor mobil. Iya. Hah? Iya. Dia pengen itu. Aku pernah tabrakan. Pernah tabrakan. Pernah tabrakan. Naik motor. Naik mobil. Abah kan sekarang udah bisa naik motor. Motor yang listrik itu. Oh iya. Iya. Tadi cuman udah lupa lagi. Udah lupa lagi? Iya. Dia bisa bawa motor? Aku beliin motor listrik. Oh gitu. Yang kayak bajai gitu yang aman. Terus kalau Novi. Sorry ya. Ini pertanyaan gue. Penasaran aja sih. Terus waktu itu yang mandiin Abah. Terus yang. Maaf ya. Yang ngurusin semuanya. Aku. Jadi. Bukan sama Abah aja ya. Orang telantar di jalan. Aku yang mandiin. Novi. Gitu. Itu kan laki-laki ya. Kamu. Gak risih atau gimana gitu. Enggak malah kalau misalnya sama orang lain. Aku. Takut. Kenapa takut. Kalau aku ngelakuinnya. Insya Allah aku ikhlas ya. Jadi aku mandiin. Aku bersimpatkan tangan aku. Tapi kalau sama orang lain. Ketika aku minta tolong. Takutnya gak ikhlas melaku dosa. Aku mikirnya gitu. Tapi. Kamu gak risih karena ini. Laki-laki. Enggak. Karena emang niatan kamu. Niatnya aku baik. Baik gitu. Gitu. Aduh. Abah. Iya. Abah. Dulu. Ceritanya hidupnya bagaimana Abah. Itu. Abang kakak lagi sekolah. Abang kelas juga lah. Galak kayak Abah. Pernah dipukul besi. Kepalanya. Kepalanya. Itu bener. Jadi setiap yang Abah ceritain ini. Selalu jujur. Dia ngomongin. Jadi. Itu umur berapa yang. Kejadian itu. Jadi dia sering dipukul dua kali. Jadi waktu sama kakak kelas. Terus waktu itu. Abah udah telantai di jalan. Dia minta rokok. Sama pemuda di daerah sana. Gak usah sebut namanya ya. Ini masih normal nih. Ceritanya. Enggak. Di jalan ke dua telantai. Oh oke oke oke. Dipukulin katanya. Karena dia minta rokok. Mungkin orang itu gak tau ya. Kalau Abah itu. Kondisinya terganggu dari ya. Tapi langsung dipukulin gitu. Terus. Ya bebak belur abah. Apa aja yang dipukul abah. Kepalanya kepala. Pake besi. Terus apalagi. Terusnya. Apalagi bang. Iya udah. Terusnya ke rumah sakit. Karena pingsan terus. Ada cairan di kepala. Oh geger ya. Geger otaknya. Abah waktu dipukul melawan gak. Enggak. Melawan ke rumah sakit aja. Dia gak pernah mau ngelawan. Kenapa Abah gak ngelawan waktu itu. Iya. Galak. Galak ya. Kayak kingkong. Abah kelasnya kayak kingkong. Abah. Tapi waktu Abah dipukul itu. Sakit gak Abah? Sakit. Nangis Abah? Orang Jawa. Orang Jawa. Iya. Nangis gak Abah waktu dipukul itu. Nangis gak? Nangis. Kenapa Abah menangis? Ya karena galaknya kayak kingkong. Kayak kingkong ya. Abah sedih gak? Sedih terus kan di. Terusnya. Dipangku sama bapak. Bapak? Bapaknya dia. Bapaknya dia. Gimana ceritanya tuh? Gimana Abah? Dipangku sama bapak terus? Seharusnya usia belasan itu. Oh dia lagi mengingat. Oh lagi mengingat. Terus? Waktu kecil nih kayaknya ya. Iya. Jadi banyak memorinya Abah dulu. Dia lupa ya? Lupa. Tapi kadang nih kayak dia ngomong kayak gini. Itu jujur. Iya jujur. Flashback dia dulu. Diukapin lagi sekarang. Iya. Abah. Apa yang bikin Abah sedih? Gue suruh beli ayam. Itu bikin Abah sedih? Iya. Beli ayam. Kenapa? Kok beli ayam sedih? Beli ayam itu malah di Cina. Jadi patung ayam jagonya. Iya. Sedih Abah? Iya. Jadi patung sedih. Gak bisa diulai. Kalau menjago itu jadi patung itu sedih ya. Gak bisa ngomong dia itu. Gak bisa ngomong itu. Jadi patung aja gitu ya. Jadi patung. Jadi patung. Kalau hidup itu harus baca apa ya? Gak bisa. Gak bisa. Itu kan yang mudah yang mangkok kan madiin Cina. Iya. Itu dia itu gak bisa hidup ya? Gak bisa Abah. Jadi patung itu gak bisa hidup? Gak bisa. Jadi ya sudah ikhlasin aja. Gak bisa kekuruyuk itu pagi-pagi ya? Gak bisa Abah. Karena kalau dia kekuruyuk. Kita semua bisa kabur Abah. Mendingan dia diem aja. Jadi patung ya. Dia dipatung aja lebih bagus. Madiin Cina. Betul. Itu maksudnya apa ya? Abah menggambarkan seperti itu. Mangkok. Iya mangkok yang ada gambar ayam kan. Iya gambar ayam. Jadi aku gak tau sampai sekarang. Terus udah ke psikolog juga kan dia. Bahkan dokternya pun tidak tau gitu. Jadi setiap ada mangkok. Kita makan apa aja yang ada ayamnya. Sementara dia dielus-elus dicium-cium. Terus dia bilang ini gak bisa bergerak ya. Terus dia gitu. Oh gitu udah? Iya. Jadi patung. Itu memorinya kuat banget loh kan itu. Kita sampai sekarang gak tau ayam itu kenapa gitu. Gak ada yang tau. Ini gue ulang lagi ya. Iya. Apa yang bikin Abah sedih? Iya. Coba Abah ingat-ingat. Apa yang bikin Abah sedih? Iya. Abis makan ayam itu. Ditinggal gitu. Kan udah dapet bakso-nya itu ya. Terusnya ditinggal itu ayam itu. Kalau ditinggal itu sedih. Pasti ada hubungannya sama itu. Keras banget soalnya ingatannya di sana. Jadi patung itu dia mau ngomong apa ya. Itu orang baik bisa beli ayam. Bapak. Hah? Bapak. Mama Bapak. Apa yang Abah ingat tentang Bapak? Oh namanya Abe Saprin. Baik gak orangnya? Orangnya baik. Abe Saprin itu kakek. 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 Jadi dia dirawat dari kecil sama kakek sama neneknya. Jadi yang dia ingat Abe Saprin sama Rohima ya? Rohima. Oh iya dia ingat itu bapaknya. Itu kakek neneknya. Iya tapi dia ingatnya itu bapak ya. Bapaknya yang asli. Bapaknya yang asli siapa namanya? Abe. Abe Saprin. Eh. Bapaknya siapa? Abe Saprin. Itu kakek dong. Oh Edir. Nama bapaknya Edir. Ibunya siapa? Munaroh. Iya kan? Abe Saprin Rohima. Itu kakek nenek. Rohima. Betul gak? Hah? Betul gak? Rohima Saprin. Kalau sekarang abak. Pernah kangen gak? Kangen. Rohima Saprin. Kangen. Rindu. Rindu. Oh iya rindu. Rindu siapa? Bapak Rohima Saprin. Itu sering banget dia omong. Iya kalau misalnya ada orang tiba-tiba mirip sama. Atau Abe Saprin disalimin sama dia. Udah ketemu? Kan udah meninggal semua. Semua anak tuanya, semua kakek neneknya udah meninggal. Disalimin. Disalimin maksudnya? Maksudnya kalau ada yang mirip. Ada yang mirip sama dia. Dia salim. Gak ada yang mirip. Kayak tadi barusan ke gue. Mirip berarti. Mirip? Ambil Sabrin. Mirip. Apanya yang mirip? Baiknya. Baiknya. Kok bisa tau? Kamu belum kenal. Apanya yang mirip? Baiknya. Baiknya. Iya. Sedih gak? Udah gak ada orangnya. Abis Saprin. Udah gak ada. Udah gak ada. Sedih gak? Iya. Kenapa sedih? Ya dipanggil Tuhan. Dipanggil Tuhan. Iya. Abah mau ketemu Tuhan gak? Oh Tuhan. Oh Bapak Saprin ini udah kayak Tuhan. Oh? Orangnya kayak Tuhan. Baik. Baik. Orangnya kayak Tuhan. Abah udah pernah ketemu Tuhan dong? Namanya Bapak Saprin. Tuhan Bapak Saprin. Iya. Jadi gini. Bapaknya kayak Tuhan. Baik. Baik. Menuhankan yang baik sama dia. Jadi ada di daerah waktu tempatnya Abah diketemuin. Jatiwaringin. Jual nasi padang. Terus dia tuh selalu dikasih sama yang penjual nasi padang itu. Jadi dia bilangnya padang masyar. Apa itu artinya? Padang masyar itu tempat berkumpulnya. Kalau di Islam ya. Tempat berkumpulnya umat-umat manusia nantinya. Oh. Padang masyar. Iya. Akhirat ya? Akhirat. Iya. Kalau Abah ketemu. Siapa tadi namanya? Abe. Abe Saprin. Saprin nanti. Di padang masyar. Apa yang Abah mau lakuin? Iya. Ayam jagung. Tugasnya kan beli ayam. Cuma ayam jagungnya jadi patung. Jadi patungnya itu sebenarnya. Gak bisa bergerak-gerak. Gak bisa ngomong-ngomong. Gak bisa kukuruyuk. Kalau pagi gak bisa kukuruyuk. Kan tiap mangkok. Tiap mangkok. Ngadain Cina. Nov. Kamu pasti tau di ceritanya. Kamu gak mau cerita nih. Gak tau. Senyummu. Bohong. Kamu pasti tau sekilas-sekilas ceritanya. Kasih perumpamaan deh. Perumpamaan. Supaya gak perlu nyebut nama. Biar gak ada yang tersinggung. Kalau masalah ayam aku beneran gak tahu. Tapi kalau masalah keluarganya. Jadi kakek neneknya itu. Yang rawat Abah dulu. Nah terus ibunya Abah tuh meninggal. Pada saat Abah masih membutuhkan kasih sayang. Karena kanker payudara. Umur berapa tuh Abah waktu itu? Abah? Aku gak tau. Oke. Nah terus. Jadi si Abah ini dulu udah kerja kan. Jadi Abah tuh kerja dari tulang punggung keluarga. Untuk ngebiayain ibunya yang sakit ini. Iya. Abunya meninggal dia nge-drop. Mentalnya jatuh. Mentalnya jatuh. Terus gak lama bapaknya sempat menikah lagi. Terus gak lama bapaknya meninggal. Terus kakek neneknya meninggal. Jadi bertubi-tubi. Gitu. Ingat gak Abah? Iya. Amin Saprin. Iya sudah pergi. Amin Saprin. Dipanggil Allah. Gak apa-apa. Iya. Sedih gak? Iya. Sedih. Terus apa yang bisa bikin Abah bahagia sekarang? Kalau Abah bisa bikin udah meninggal. Iya. Kalau sekarang kan sudah meninggal. Sekarang apa yang bisa. Apa yang bikin Abah bahagia? Senang. Iya. Kalau ayam jagonya hidup itu. Senang. Ayam jagonya bisa hidup. Kalau ayam jagonya bisa hidup. Abah senang. Senang. Iya. Yang lain? Yang lain. Bentuknya jadi patuh. Iya. Selain ayam jago. Iya. Nanti saya cari orang yang bisa hidupin ya. Iya. Apalagi yang bisa bikin Abah bahagia. Yang bisa bikin Abah senang. Iya. Apa? Musik. Musik. Bisa bikin Abah senang. Kalau di rumah Abah still musik apa? Musik apa ya? Musik. Mac Jager. Oh musiknya itu? Rolling Stone. Nyanyinya gimana sih Pak? Rolling Stone. Rolling Stone. Iya itu. Gimana nyanyinya Pak? Rolling Stone. MJ. A. 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 Gimana itu Pak? A. 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 Enak juga suara Abah nih. Every day, every day. Yee, yee, jubli, wa, partido. Asik. Abah. Iya. Kalau nanti Abah. Novi harus pergi. Tuh. Iya. Pergi. Tidak ketemu lagi. Iya. Abah gimana? Bang Owi. Maaf? Bang Owi. Bang Owi. Bang Owi. Editor aku. Oh, pergi. Mereka pergi semuanya. Abah sendiri. Abah gimana? Iya, mau ikut Bang Owi. Bang Owi gak ada. Gak ada. Pergi. Pada pergi semua. Abah sendirian. Abah gimana? Sembayang aja. Sembayang aja. Iya. Sendirian. Iya. Gak apa-apa. Iya. Gak main nih ya Bang. Kenapa? 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 Iya. Orang Kina. Orang Kina kaya-kaya ya? Kaya-kaya Bang. Tapi ada juga yang gak kaya Bang. Bukan karena Cina atau enggak Bang. Orangnya mau kerja keras atau enggak Bang. Iya Bang. Untuklah ilmu walaupun sampai negeri Cina. Sampai negeri Cina Bang. Itu bagus banget Bang. Adis ya? Iya. Abah. Abah pernah berdoa gak Abah? Berdoa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin Langsung masuk ke camatanya Amin, apa hati Abah Yang Abah curahkan Ke Allah, apa Kalau berdoa Apa yang Abah Ceritakan, ingin Tuhan dengar, Allah dengar Mau bisa main sepeda lagi Amin Terus Apa lagi Kalau nyatir motor mobil udah susah Oh dulu bisa ya Motor bisa Tangannya kan udah gak bisa dia Dulu Abah Kenapa Abah Menyakiti tangan Abah ini Tangan kenapa Dikat kenapa Dikir selawat Masa oleh Allah Masa oleh Allah Masa oleh Allah Dia nyebut-nyebut nama Nabi Muhammad Selawat Salawat Dikat Abah Abah dulu ini Kan tangannya dikasih cincin Terus diikat-dikat Kenapa tuh Abah ngelakuin itu Kenapa Saya ngelakuin Fantastic Four Sejen Emang udah selucu ini ya Setiap hari ya Setiap hari ini Fantastic Four Sejen Orang Inggris Jadi Ada orang ngutup cincin gini Gini Ada tubuh Jadi jagoan Kok udah suka pake cincin Tadi gue bingung Dia ngelakuin ini sama semua orang gak sih Sama semua orang Tapi menurut dia baik ya Menurut dia baik ya Jadi cincinnya itu Dia percaya itu kayak jimat-jimat Jimat Jimat ya Iya Abah Iya Abah Iya Sekarang masih mau gak pake cincin Engga 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 boleh Engga boleh Engga boleh Emang kenapa cincinnya Kan cincinnya kan Yang bikin tangannya Seperti itu semua Oh infeksi Infeksi Dan ini kan jarinya Cuma bisa gini Gak bisa gini Tapi Kamu udah ngulik belum Kenapa akhirnya Si Abah itu Ituin tangannya Engga ketemu jawabannya Ini dua yang di Operasi yang terakhir Sama aku Dua jari Ini ya Abah ya Ini gelangnya Tangannya Jadi tulangnya Oh ini Kecil Iya Jadi secara fungsi Masih bisa Cuma kondisinya Cuma bisa gini doang Oke Sama bergerak disini Kan ininya syarafnya Ada mati Mati Jadi selama Nopi sama Abah sendiri Oh Apa aja akhirnya Yang terkuat Yang kamu temukan Pertama dia Pertama kali ketemu aku Dia manggil aku Selai 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 itu ternyata Itu adalah bosnya Dia dan mirip banget Sama aku Tapi Bu Selai Sudah seumur Abah Jadi aku versi mudanya dulu Oke Dan Aku udah compare kan ya Di Instagram Sampai aku temuin Bu Selainya Banyak banget yang bilang Emang kita mirip Iya Kemudian Apalagi ini yang terkuat Asik nih Terus Tim-tim aku Itu ada nama-namanya Semua Dari Daddy Terus dari Siap aja Haris Nah itu Ada keluarganya Yang mirip sama tim aku Oh Oke Oke Terus apalagi yang Kamu temukan setelah Berapa bulan ini ya Berarti ya Berapa bulan Kan selama dia di jalan Dia gak pernah sholat Gak pernah ngaji Betul Alhamdulillahnya Setelah di rumahku Dia melakukan itu Setiap saat Siapa yang ngajarin? Dia sendiri yang mau Dia belajar Dia belajar Malah Sholat Sunnah Dua Itu dia lakuin Pagi-pagi Zikir Pagi-petang Itu gak pernah putus Iya Tanpa kita suruh Emang kemauan dia tersendiri Iya Terus apalagi Yang ditemukan Berapa waktu bulan ini Ada lagi gak? Gue penasaran banget sih Sebenernya Apa yang terkuat Dari itu semua Itu aja sih Tapi Keseluruhan Ya baik-baik aja Jadi banyak perjalanan Yang panjang ya Aba ya Aba Ada pengen Nyampein sesuatu gak? Sebelum Kita bubaran Berpisah Aba mau ngomong apa? Aba pengen ngomong apa? Jangan lupa Tonton Youtube channel Aba Youtube channelnya apa sih Aba? Baru bikin ya? Baru banget 5 hari Aba Ismail Official Aba Ismail Official Kalau kamu Pratiwi Novianti Novianti Oke Ada pengen disampaikan sesuatu? Gak usah Bapak Nombok maju Amin Itu biasa dia ngomong kayak gitu tuh Enggak Ini baru dia Berarti doanya Aba Aba terus Apalagi Aba langsung sayang dia Aba mau doang apa lagi? Apalagi Apalagi yang Aba pengen ngomong? Semoga usaha Bapak Terus siapa namanya? Deni Bapak Deni Sumargo Bapak Deni Sumargo Usahanya nombok Maju Amin Maju makmur Amin Terus Terima kasih Aba Iya udah kalau gitu Usahanya di budang ikan Bukan Bapak Bukan itu akwarium Bapak Itu pecah sih Usahanya di budang ikan Itu akwarium Bapak Itu akwarium Iya insya Allah lah ya Bapak ya Oke Aba Iya Boleh pinjem topinya gak Aba? Topinya Topinya Oke Oh yuk Yuk Saya pake ya Woi Cocok gak diubah? Iya Oke Oke Tukar kacamata Tukar Kacamata Tukar Ini aku pake Ini Aba pake Coba Nah Aku pake ini Aba Nah Nah Aba Along apa kabar Aba Along? Aba Along apa kabar 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 Aba Along apa kabar